Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Akulah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mudah Terima kasih 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 Sebelum dia bukan, dia bukan kristal Ketika di pintu kerja Dia diusir Ini adalah tempat orang-orang Yang percaya pada Tuhan Kamu bukan orang percaya Pergilah dari sini Dia diusir dari pintu berbahan kerja Sehingga pada akhirnya Dia bertata Dia bertata Saya suka kristal padang Tapi saya tidak suka berilaku aduk Saya sangat menyukai Berilaku Sebagaimana yang tertulis dalam Khotbah Yesus di Bukit Tetapi hari ini saya menemukan Saya tidak menemukan itu disini Good bye Ya dengarkan Saya sedang lakukan dari dua kisah ini Apa yang mau saya sampaikan Ternyata Ternyata Menjadi seorang kristal Itu bukan masih Tetapi itu adalah Kehidupan itu sendiri Sebagai orang percaya Sehingga itu menjadi pertanyaan saya sederhana Ketika kita melihat kehidupan kita Sebagai orang kristen Apakah kristen itu sudah menjadi karantar Dalam diri kita Atau apakah itu hanya sekedar sembur-sembur Sendiri Sembur-sembur saja Jangan-jangan Nanti sama seperti Mbak 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 Bila saya sebenarnya rajin ke tokoh-tokoh buku sekarang Gramedia Atau tokoh-tokoh buku yang lain Ada banyak buku motivasi Yang dicubat Besar yang laki Buku-buku motivasi Tapi juga banyak buku-buku Bagaimana membangun sebuah karakter Karakter kebaikan Karakter terlihat Bagaimana kita membangun sebuah karakter Memang tujuan yang telah bersedia Bila kita membaca Itu sangat bersedia Mengembalikan martabat kemanusiaan kita Supaya menjadi manusia yang sesuai Dan menciptakan kehidupan Bagaimana kita berperilaku kepada orang lain Dan bagaimana kita berperilaku Terhadap diri kita sendiri Sangat baik Baca baca Belilah buku-buku yang seperti itu Tujuannya adalah Supaya kehidupan ini semakin lebih baik Supaya karakter kita semakin Menjadi karakter Yang menghidupkan Menghidupkan saya Menghidupkan orang lain Menghidupkan lingkungan kita Karena itulah yang dihidupkan pada jaman sekarang Tidak jamannya lagi orang berpikir Hanya dirinya sendiri Serius Tidak mungkin Karena orang yang hanya memikirkan diri sendiri Dia akan kehilangan Relasi Dan komunikasi Dengan semua orang Padahal jaman kita adalah jaman jejaring Kita tergumung dengan semua orang Terkoneksi dengan semua orang Kekristianan kita Sangat sederhana Menjadi karakter kita Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus Segala korban kita Bagaimana supaya kita Kekristianan itu menjadi karakter kita Menjadi perilah kita Orang kali sama saudara itu Sudah dengankannya Berada di televisi Atau melihat kemana televisi Terakhir-terakhir Ada orang yang membunuh Sesama lima orang bata Dalam satu jauh Saat memperhatikan Yang membunuh itu Masih termasuk muda Belum jauh Ya katakanlah Mungkin kecewa Tapi Itu tidak akan pernah Menjadi sebuah Alasan Untuk menghilangkan Nyawa orang lain Terlalu kasihan Gak usah lah Napan nyaya Manda nyaya Gak usah Tasya apalah itu Manda apalah itu Bukan hanya obat Tapi mereka adalah kristian juga Jangan-jangan Mereka nakat ini juga Sama seperti itu Di beda dapat Berita yang kita lihatkan Di beda dapat Ada seorang pacar Yang dibakar Yang ingin begitu Karena cemur Dibakar Karena kecewa Ditinggalkan Dibakar Bayangkan Kehidupan kita Semakin 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 Rusak Bukan hanya itu Di soal sendiri juga Pembunuhan juga Dia melakukan Orang kita Bukan orang lain Orang batang Orang kristen Dan banyak Berarti kristiwa-kristiwa Yang kita hadapi semua Yang membuat kita Mentanyakan Apa itu kristen Kalau demikian Apa itu Menjadi orang percaya Jangan-jangan Kita hanya Memenangkan Sembol-sebol Dari kristian Dan kita Tetapi dalam Perilang itu belum Setelah Rasul Paulus Mengajarkan Kepada kita Supaya kita Menjadi kristen karakter Menjadi kristen karakter Kristen itu Menjadi karakter saya Karakter saya Adalah kristen Kristen itu Menjadi Perilaku saya Dan perilaku saya Adalah Kekristianan itu sendiri Itu mau disampaikan oleh Rasul Paulus Tiga yang menjadi Perilaku yang menjadi Bagaimana orang Kristian Hidup dengan Orang Sesama Kristian Orang yang bersikap Bagaimana saya bersikap Kepada orang Yang Sangat Agama dengan saya Yang kedua Bagaimana saya bersikap Kepada orang Di luar agama saya Dan yang ketiga Bagaimana saya Bersikap Berperilaku Terhadap orang Yang berbenci Yang memusul Memusul Itu yang disampaikan oleh Rasul Perman Tuhan Kepada kita hari ini Sehingga sesuatu yang menarik Itu yang sebenarnya kita katakan Bagaimana kita suka Apa yang kita dengarkan Itu yang kita pikirkan Apa yang kita pikirkan Itu yang kita kerjakan Apa yang kita kerjakan Itu menjadi sebuah kebiasaan Dan kebiasaan inilah Yang membentuk sebuah karakter Karakter Kalau saya Sering mendengarkan Cakap-cakap kotor Pasti itu yang saya pikirkan Dan itu yang saya kerjakan Tapi kalau saya sering Mendengarkan kata-kata kebaikan Kata-kata cinta Maka itu yang saya pikirkan Dan itu yang saya nangkakan Dan itu akan menjadi sebuah karakter Kalau saya Sering menyebarkan Menyebarkan berita-berita kebohon Itu bukan pada lahir Pada saat itu Tapi karena kita sudah Terbiasa melakukannya Sama Tidak ada burung Burung beo yang tidak baik Burung beo itu baik Tapi terkadang Karena dia Sering mendengarkan Kata-kata yang tidak baik Dari tuannya Maka kebohonan Semua orang Beo itu juga Mengatakan yang tidak baik Kalau tuannya Sering mengatakan Meokau Itu dengarkan dari panik Siang dan malam Beo itu juga Ketika ada orang Dengar meokau Itu juga yang diberikan Sehingga Masa saudara Menjadi Kristal karakter Diajak Berperilaku Bagaimana saya Berperilaku Kepada sesama saya Kepada sesama Orang Kristen Sudah saudara Dikatakan Saling mengasihi Berperilaku Kepada sesama Orang Kristen Nilai yang saya bangun Karakter yang saya Harus Tunjukkan adalah Pertama Saya saling beresihi Sekalipun ini Bahasa universal Tetapi ini adalah Bahasa Roh dan bahasa Tuhan Mengasihi Mengasihi Itulah Yang menjadi Berilaku kita Saling mendahului Dalam memberi Hormat Itu kata Rasul Paulus Kepada Eh Jemaat Yang ada di rom Biarlah kita Hidup Saling memberi Mendahului Dalam Memberi Hormat Berikanlah Bantuan Orang yang Keturangan Berilah Tumpangan Sehat Sepikinlah Jangan Menganggap Dirimu Pandai Kepada Kepada sesama Kita Kita Berilaku Supaya Kita Saling Mendahului Dalam Hormat Memang Zaman Law itu Sudah Beda Kalau Duduk Pada masa Masa Dudu Yang Ini Masih Kelihatan Mendahului Dalam Hormat Jadi Dulu Kalau Mahasiswa Kami Mahasiswa Masih di Siantar Matang Siantar Biasanya Kalau sudah Malam Ini Keluar Dari kampus Jadi Kalau Saudara-saudara Tahu Kompleks STB HKPP Matang Siantar Jadi Dia Seranglah Itu Kalau Keluar Itu Jalan Sangat Metaklah Mau Kisong Makan Me Parsif Atau Atau Butang Makan Kesana Karena Tidak Ada Apa Jadi Kalau Kita Berpampasan Dengan Senior Kita Yang Junior Wajib Menyapa Selama Siang Bang Selama Siang Kau Selama Pagi Kau Itu Puntuk Kalau Abang Kita Berjalan Di Depan Ada Abang Senior Berjalan Di Depan Tidak Bisa Dilewati Biar Kita Menunggu Terus Kita Ngikut Dari Belaki Dulu Si Kami Begitu Jadi Wajib Dilan Bang K Itu Wajib Makanya Kami Sesungguh Pendeta Kadang Kalau Ketemu Dengan Abang Abang Senior Abang Jadi Kami Tidak Panggilan Lama Sekalipun Memang Itu Tidak Sama Harus Tapi Kalau Ketemu Dengan Senior Adik Abang Panggilan Dia Begitu Panggilan Akram Dan Itu Dukar Sokot Dulu Sekarang Berubah Sudah Berubah Dulu Dulu Disangka Kalau Ketemu Open Jadi Angkot Jadi Kalau Mau Kepul Kepar Puasa Nonton Nonton Disana Karena Kepar Puasa Bioskop Yaitu Dari Manitia Setong Jadi Kalau Nonton Kesatalah Jadi Harus Angkot Yang Open Itu Jadi Kalau Di Dalam Sudah Ketemu Abang Senior Ya Kita Mangkut Aja Kemudian Kalau Ada Di Tengah Jalan Abang Senior Kita Paling Penuh Semua Itu Angkot Yang Sayanya Sebagai Seorang Adik Saya Sendiri Gak Ada Apa Sampai Bang Yang Saya Dibuki Saya Dibikan Sampai Silahkan Bap Duduk Saya Katakan Dulu Dulu Gak Tau Sekali Semuanya Enak Kehidupan Seperti Kebaikan Tercipta Nyaman Rasa Nyaman Itu Tercipta Saya Sebagai Seorang Adik Merasa Nyaman Dengan Berilaki Yang Saya Tunjukkan Kepada Abang Saya Dan Abang Saya Juga Merasa Nyaman Dengan Berilaki Yang Saya Tunjukkan Yang Ketujuk Yang Salim Mendahului Dalam Memperi Ketika Setiap Orang Berperan Dalam Peri Laku Seperti Ini Pasti Rasanya Sudah Sudah Kita Merasa Kedahul Kita Berhasil Dalam 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 Kalau Kita Pertahan Sudah Datang Sedal Kita Nggak Apa Biarrin Dutup Ajar Saya Bayar Juga Seluruh Seluruh Kita Gelisah Terus Gelisah Atau Kita Mau Ketemu Dengan Sedal Kita Lah Enak Aja Dengan Berbati Dia Untuk apa? Kan sama-sama mahasiswa Ngapain? Tapi kita nih gak hisap Gelisah juga sih Gelisah Makanya orang yang Yang saling dilakukan Mendahului orang-orang Hidupnya akan nyaman Hidupnya akan tengah Lakukanlah itu semuanya Ketika itu kita pertengankan Di dalam kehidupan ini Maka rasa nyaman itu Akan kita geriki Rasa nyaman itu Rasa puasnya Akan kita miliki Wajah kita akan bersih Wajah kita akan semakin cantik Yang cantik semakin cantik Yang ganteng semakin ganteng Tapi kalau kita tidak mau Mendahului dalam memberi hormat Hei jangan Yang cantik itu akan semakin jelek Gerib jadi bikin-bikin Yang ganteng juga Jadi Saling mendahului dalam memberi hormat Kekristenian kita sepertinya Kekristenian kita sepertinya Itu menjadi kehargaan kita Yang tidak baru Ini adalah kebersamaan kita Sesama hatinya Oleh karena itu setelah ini Nanti marilah saling mendahului Dalam memberi hormat Nanti kita tunggu dari sini Wajahkan Jadi macet Di dalam dorongan Saya membuat Terogos terus Supaya dia membuat Karena pintu ada satu Jangan-jangan nanti itu Karena mau cepat Di dalam tempatnya Masuk terus Macet Jadi kemah cekan terjadi Tidak ada Tidak ada Rasa mendahului Saling merimpor hormat Dalam diri Berilah kembangan Berilah bantuan Beri yang kembangan Sehat-sehat Jangan menanggap diri Pantai Jangan menanggap Tidak mempandai Yang pun sampai Yang ini Apasal-sampai Adalah ilmu Pantai Orang semakin Beri sesuatu Merundung Itu Semakin berkualitas Semakin rendah Jangan Menjadikan dirimu Menanggap dirimu Pantai Jadi Yesus pernah juga Seperti itu Menyebaratkan Adakan Padi Dan ilalan Padi itu Akan semakin Melindung Tapi ilalan itu Tetap Di atas terus Jadi Orang yang Dikatakan Lelum Dinas ini Jangan menanggap Dirimu Pantai Biarlah kita Semakin berkualitas Semakin rendah Semakin berkualitas Bukan semakin tinggi Semakin Pantai Bukan semakin Marko Tersebut Tapi semakin Mendahati Ini seseorang Yang kedua Bagaimana kita berperilaku Terhadap orang Yang berbeda Agama dengan kita Dan Berlaku terhadap orang Yang memusuhi kita Yang membenci kita Langsung Habis Menatakan ini Kepada Jemaah yang ada di rumah Karena banyak Musuh-musuhnya Karena banyak orang Yang membenci Ketika Paulus Memberitakan firman Tuhan Ada banyak Musuh-musuhnya Yang tidak suka Mendengarkan Pemberitaan Tentang Injil Bahkan Musuh ini Bahkan Dia diperjarakan Tapi bagi Paulus Saya Apa yang Harus dibangun Karena Saya adalah Imam Dini Saya sedang Berdengar Tuhan Karakter saya Karakter Tuhan Dalam hidup Bagaimana Saya bersikap Dikatakan Berkatlah Dan jangan Mengutukku Wah Ini Luar biasa Berkatlah Jangan Mengutukku Jangan Memangusuhi Jangan Bahkan Harus Berlaku Baik Enak Aja Ya Ya Tidak Salah Berlaku Baik Enak Aja Enggak Mau Dia yang Salah Malah Saya sudah Berlaku Baik Sama Dia Enak Aja Ya Begitu Sayang Begitu Kita Perdana Yang Semua Hidup Dalam Beraskas Ternyata Itulah Harga Yang Kita Bayar Sebagai Orang Percaya Kepala 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 Yang Harus Kita Bayar Konsequensi Dan Iman Kita Kepada Tuhan Kita Harus Berlakukan Dengan Semua Bahkan Kepada Musuh Kita Berlakukan Siapa Tahan Saya Dengar Dia Kata Matai Aku Saya Dengar Dia Fitnah Aku Dari Tepat Saya Dengar Dia Menfitnah Aku Musuh Bidangi Supaya Aku Dibuat Baik Seperti Enak Haji Emangnya Siapa Dia Saya Tahu Siapa Orang Tuhan Saya Tidak Siapa Bapak Dia Gue Itu Dengar Bapak 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 Itu Sering Yang Memudah Kita Sehingga Itu Menjadi Seperti Apa Namanya Membeku Dalam Hati Tentang Sehingga Hati Kita Menjadi Piku Ternyata Seseorang Kita Harus Pikir Beda Sekerang Kalau Anda Kalau Kita Seseorang Memaafkan Orang Itu Berarti Saya Membebaskan Jiwa Saya Kalau Saya Tidak Menci Berlaku Baik Dihadap Orang Yang Saya Menci Itu Berarti Saya Membebaskan Jiwa Saya Memerdekahkan Jiwa Saya Menyelamankan Jiwa Saya Itu Yang Harus Saya Bihat Sekarang Jadi Jangan Katakan Enak Enak Aja Enak Kita Kalau Kita Beragu Bahasa Karena Apa Karena Jiwa Kita Ini Dilepaskan Coba Saudara Kalau Tidak Kalau Tidak Hati Kita Kami Tidak Sampai Makanya Rasul Aulus Melalui Firman Tuhan Ini Jangan Tidak Tidak Bagaimana Teman 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 Ada yang Menusui 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 Sekarang Baik di sekolah Baik di rumah Baik di tempat kerja Ada banyak yang Musuh Yes, ada Itu, ya salah Udah lah, bosok Sudah, hentikan kita, cukup Selesaikan itu Maafkan berdia Supaya kita bebas, jiwa bebas Jadi kamu juga ketika bekerja besok dengan dia Happy, gitu Jadi seneng Jadi perjalanan kita menghasilkan semua Gerak yang membawa kita Kalau tidak Padahal ini sama-sama ngantur Satu nganturnya kan kalau kita Satu kerja dengan kita Ketemu dengan dia Udah lah, kerja tidak enak Enak Yang kita kerjakan sudah disalah Ih, kenapa disini Tidak usah Itu yang sering Sehingga kita kacau Yang kita kerjakan tidak jelas Itu yang kita akan balaskan Kebaikan Sekalipun, ada orang yang menjahat kepada kita Karena ini adalah kos Harga yang harus kita bayar Semua orang percaya Kalau bukan itu Saya bukan orang percaya Kalau bukan seperti itu Saya belum Sehingga kita menjadi Kristen Karena ketika kita melakukan Dan melakukan Itu di tengah-tengah Sebenarnya Ada prioritas konteks Yang kita akan ada di sekarang Konteks yang kita ada di sekarang Saudara-saudara Kita hidup dalam masyarakat yang kurang Kita hidup dalam masyarakat Konteks masyarakat Majibuku Heterogen Dan itu tidak bisa Kita abaikan Di satu sisi kita bersekutu dengan orang sesama Yang sama agama dengan kita Tetapi pada saat yang sama Kita juga bersekutu dengan orang yang berbeda agama dengan kita Bagaimana kita bersihkan Bagaimana kita membangun Sumpah diri kita sebenarnya Di tengah-tengah hidup bersusunan Apa yang dikatakan Bagaimana kita harus Tahu sehari ini Dalam konteks ini Itulah yang ada yang terlalu Eksklusifisme Tidak akan membuat orang Mencapai kualitas kebaikan Menutup diri Dan mengasihkan diri Dari orang yang berbeda dengan kita Tidak akan pernah menghasilkan kualitas kebaikan Di tengah-tengah hidup Ada banyak teman kita yang muslim Yang suda Yang jauh Yang Apalagi ya Semua lah Macam-macam Yang Komunitas kita Diterogensi Namun di tengah-tengah Pluralisme kehidupan sekarang Orang Kristen lah Yang sangat mengenangkan itu Karena itu firman Tuhan Firman Tuhan apa Jangan Kiranya hidup Di dalam belas kasihan Berdamai dengan semua orang Berdamai dengan semua orang Eh saya masih mudah Bagaimana saya berdamai Eh bukan urusan saya Kedamai Itu urusan keduanya orang tua Tidak Ini bukan persoalan orang tua Dan ini bukan persoalan orang tua Tetapi ini adalah persoalan iman kita Ke Kristenan kita kepada Tuhan Sehingga melalui firman ini Sudah-sudah berlaku Jadilah menjadi Kristen karakter Kalahkanlah kejahatan Dengan kebaikan Jangan sebarkan berita kebohongan Jangan sebarkan Fitnah terhadap semua orang Tapi sebarkan kebaikan semua orang Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkenan Kita berdoa Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang mengasihi kami Sungguh indah firman Tuhan yang menyapa kami Supaya citra menjadi citra kami Di dalam kehidupan setiap hari Karakter kami Adalah berpadamu Dengan karakter Kristus Yang adalah kasih Yang adalah damai Yang adalah adil Dan adalah baik Berkatilah anak-anakmu ini Supaya mereka Menjadi pelaku-pelaku kebaikan Sebagai konsekuensi iman kami Kepada Kristus Yang telah melakukan kebaikan kepada kami Sertailah kami Dan terpujilah Nama Tuhan Amin Terima kasih telah menonton!